Hai eh banyak banget orang yang mau ngajakin saya untuk kerjasama dalam digital marketing terutama di SEO tapi saya akhirnya banyak belajar ya memang udah lama banget orang ngajakin kerjasama sejak mengalami beberapa dinamika dalam kerjasama di bisnis online ini di digital marketing khususnya SEO saya akhirnya memutuskan untuk enggak lagi mau mengoptimasi website orang ketika statusnya mengajak kerjasama beda nanti kalau jasa SEO ya kalau jasa SEO itu ya memang murni profesional saya mengoptimasi dia dan saya menerima upah saya enggak ada urusan sama bisnisnya dia tapi kalau yang sifatnya kerjasama bisnis artinya nanti keuntungan dibagi dua itu saya enggak pernah mau yang namanya mengoptimasi website perusahaannya dia atau website yang dia punya yang memang dari awal dia yang beli dia yang bikin termasuk saya juga enggak mau eh misalnya nanti nawarin gimana kalau kita bikin website baru yang set itu kita kelola bersama Nah itu saya enggak mau jadi saya mendingan kalau kerjasama saya memang murni mendatangkan leads aja mendatangkan leads dan mendatangkan traffic yang mana media yang saya pakai untuk mendatangkan leads dan traffic itu adalah website saya sendiri maksudnya saya beli baru juga gitu beli baru domain baru saya install di server saya saya optimasi dengan cara saya sendiri kemudian nanti ketika ada udah di halaman satu ya udah nanti pakai nomornya dia enggak ada masalah nomor CSnya dia atau partner saya itu enggak ada masalah kenapa saya menggunakan mikrode atau apa ya kebijakan seperti ini karena ada beberapa hal yang kita tetap perlu jaga ya terutama dalam risiko-risiko dalam berbisnis bisnis itu kan ya tetap namanya namanya manusia ketika ada perkembangan ketika uangnya membesar ketika hasilnya bagus kita nggak bisa pungkiri bahwa akan ada godaan gitu ya semua kemungkinan itu kan sangat mungkin terjadi meskipun kita kerjasama dengan orang yang kita anggap terpercaya kita anggap nih orang baik nih agamanya orangnya nampak soleh gitu tapi yang namanya uang itu ya bisa menggoyahkan semuanya ya dan sering banget nanti terjadi itu dan mungkin sebagian dari kalian juga pernah mengalami ketika terjadi apa-apa pisah gitu misalnya websitenya itu bisa ketebak ini jatuhnya ke siapa ya pasti ke dia bukan ke kita yang melakukan optimasi kebanyakan kasus seperti itu karena merasa ini website saya kok gitu kan ini berarti ketika terjadi apa-apa ya ini balik ke saya nah hal-hal semacam ini bisa dihindari dengan yang barusan saya jelaskan itu yang pertama ya yang kedua karena ini websitenya punya kita dan rekan kita itu tahu bahwa sumber transaksi sumber traffic sumber leads ya kan itu datang dari website kita dia akan berpikir berulang kali ketika mau melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang ya tindakan-tindakan yang egois kayak gitu wah nanti kalau saya putus kerjasama-sama dia nanti ini menurun gitu transaksi menurun dan seterusnya nah gitu jadi dalam hal ini saya mem memperkuat positioning saya di satu sisi juga dengan metode yang semacam ini dengan kebijakan seperti ini Insya Allah akan membuat kerjasama lebih bertahan lebih bisa bertahan lama karena gitu jadi masing-masing harus punya pegangan supaya daya tawar itu kuat kalau misalnya itu websitenya dia dan dia ngerasa keterlibatan kita keterlibatan saya itu udah nggak ada karena memang kan proses optimasi SEO itu cuma berat di awal ya selanjutnya cuma maintenance nya itu ya mudah lah Insya Allah nanti dia ngerasa nih penjualan semakin besar sedangkan di awal perjanjiannya udah misalkan nih bagi hasilnya buat kita sebenarnya fire tapi buat dia dia nganggap bagi hasil yang kita kita terima itu terlalu besar karena kerja kita juga udah menurunkan nah kayak gini-gini nih sangat mungkin terjadi di kemudian hari maka perlu dibikin kesepakatan-kesepakatan yang jelas di awal dan salah satu yang saya lakukan adalah dengan seperti yang barusan saya jelaskan itu banyak juga nawarin gimana Mas kalau website saya tetap dioptimasi nanti Mas juga tetap bikin website sendiri enggak mau enggak mau Pak saya kalau mau kerja sama saya caranya begini kalau enggak ya saya juga enggak enggak mau seperti itu karena juga pernah beberapa kali terjadi terus bisnisnya berhenti enggak berjalan akhirnya saya jual aja ke pelaku bisnis yang serupa orang lain yang bisnis yang serupa akhirnya ya bisa laku dengan harga yang lumayan seperti itu akhirnya saya juga enggak rugi banyak ya artinya tetap berakhir buat saya juga tetap berakhir happy ending buat saya itu enggak enggak ada hal-hal yang menyulitkan lah kira-kira begitu nah ini anak udah ini ya udah rewel untuk video kali ini di video ke-58 saya hiri semoga ada manfaatnya sampai jumpa di video ke-59 anak